dan untuk itu kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita belajar yang mempengaruhi APBN 2025 pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini dan lifting minyak serta lifting gas itu yang sudah dibahas dengan DPR kami laporkan dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus kedua untuk postur APBN 2025 juga kami sudah laporkan kepada Presiden dan Presiden terpilih mengenai pembahasan awal dari DPR dalam hal ini melalui KEM PPKF dan posturnya diperkerakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini yaitu Presiden Jokowi bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergisi gratis kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang divinalkan dengan tim dari Presiden terpilih ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025 untuk beberapa polisi-polisi khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih pada saat beliau sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2023 untuk gaji PNS apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025 nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan oh gak di tanggal 16 Agustus sama Pak Jokowi kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini gitu ya, terima kasih